Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project Beberapa waktu lalu, beredar gambar rendering sebuah generasi motor street fire dari Yamaha Yaitu Yamaha Fiction R 2021 yang gantengnya totalitas Pertama kali melihat renderan yang satu ini, mata langsung tertuju desainnya yang bikin geleng-geleng Kalau memang ia beneran begini, auto laris Apalagi sudah mengadopsi USD milik MT-15 Dan juga sasis frame delta box perkawinan R-series Siapa yang gak terpesona nih, kalau ngelihat motor yang super ganteng kayak gini Garang yang disodorkan ini asli melompat jauh ketimbang desain yang sebelumnya Terutama yang ditampilkan begitu anggun dan laki banget Di arah bagian lampu depan, ada sosok moncong reflektor yang keren Dengan model ditarik ke bawah runcing nunduk Seolah-olah menunjukkan ototnya sendiri dari motor tersebut Untuk motor terganteng street fire naked, generasi fiction ini yang dibandingkan dengan zaman sebelumnya masih cembung Bahasa halusnya tidak lagi menggunakan bohlam model biasa Melainkan untuk pencahayaannya sudah full LED Kalau kita lihat lebih detail dari desain rendering ini, sebuah kemajuan yang luar biasa Jika benar-benar diwujudkan desainnya seperti ini Mungkin lebih tepatnya ini adalah perkawinan dari Fiction Advance dan KTM Super Duke Padatnya ini seolah-olah seperti motor-motor naked dari Eropa Di bagian side case-nya justru dibiarkan terbuka Berusaha menunjukkan bahwa ini masih menggunakan sasis delta box Yang menjadikan kesan motor lebih berotot dan enak dipandang Selanjutnya untuk bagian side case belakangnya ini menggunakan model dari R-series Yaitu Yamaha R15 yang lebih runcing Dan terlihat lebih sporty banget Selain bagian side case yang di depan, shroud gitu kan Terus bagian buntut, bagian kepala Untuk bagian sparkboardnya pun sekarang bentuknya lebih padat dan lebih besar Terlihat lebih besar Dan untuk bagian undercoolnya pun jadi makin kece banget nih Bentuknya itu lebih runcing, lebih bersudut gitu kan Jadi lebih tajem-tajem gitu Keren banget lah pokoknya ini Gambar rendering ini dibuat oleh akun Instagram ADB underscore graphic underscore kit Jadi untuk rendering dari Fiction ini Dia buat itu ada dua model Nah yang satu ini buntutnya seperti Yamaha R15 Dan yang satu lagi seperti ini Di bagian joknya masih sama Menggunakan jok tandem Tapi untuk bagian bodi belakangnya ini lebih besar Dan terpasang behal juga Selain bagian bodi, headlamp, terus sasisnya Tidak ada perubahan Jadi untuk bagian velg, pengereman Itu masih sama seperti sebelumnya Dan untuk knalpotnya juga masih sama seperti sebelumnya Dan untuk spek mesinnya kurang lebih masih sama seperti versi sebelumnya Untuk Fiction R sendiri ini punya kapasitas 155 cc 1 silinder SOHC 4 katup Dengan teknologi VVA Terus tenaga yang bisa dicapai dari Fiction R ini Sebesar 19 dk pada putaran mesin 10.000 rpm Dan torsi puncaknya mencapai 14,7 nm pada putaran mesin 8.500 rpm Yaps, jadi itulah informasi yang gue bisa sampaikan mengenai Desain rendering Yamaha New Fiction 2021 Oh iya, ini masih rendering ya Ingat ya, masih rendering Jadi belum ada informasi lebih lanjut Atau detail lebih lanjut dari pihak Yamaha sendiri Karena ini dibuat oleh teman-teman Oke, gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang gue bisa sampaikan Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk menonton video gue Apalagi yang nontonnya sampai habis Terima kasih banget Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran Buat konten atau buat channel gue ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru dari channel ini Atau Teman-teman bisa juga follow instagramnya Di At Yunuro Project Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dahulu di instagram Jadi Di instagram nanti Bakalan lebih up to date Oke deh Gue rasa Itu aja dulu Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya